Hai bagaimana cara membuat nomor otomatis baiklah kawan-kawan simak video berikut ini untuk membuat nomor otomatis pada ms word pertama kita bisa mengetik dulu seluruh naskahnya teks yang akan kita ketik kemudian kita bisa menaruh numbering nya terakhir bagaimana kita lihat ini saya sudah mengetik sesunan prosedur kemudian saya blog dan saya klik menu paragraf ini ada di menu home klik menu home pilih menu paragraf disini ada simbol 123 ini namanya numbering nah ini kita pilih klik tanda panahnya kemudian pilih angka seperti ini otomatis kemudian kita geser ke arah kiri dengan cara CTRL zip huruf M nah Hai cara pertama cara kedua kita bisa men-setting terlebih dahulu numbering nya kemudian baru kita mengetik contoh saya setting dulu klik numbering nya kita pilih angka 1 sudah ada kenapa disini 10 karena ini adalah lanjutan dari nomor 9 bagaimana cara mengatasi sel seperti ini kita blog angka 10 nya kemudian kita klik kanan disini kita klik kanan dan restart start at 1 atau restart at angka 1 maka akan kembali ke angka 1 kita geser ke kiri lagi dengan CTRL shift M baru kita ketik nah kebawah kita bisa lagi kebawah juga terus ini sudah otomatis numbering nya itu adalah cara membuat numbering otomatis bagaimana cara membuat balet atau bulet atau simbol otomatis di ms word simak video berikut ini pertama kita bisa mengetik seluruh prosedurnya dulu atau teksnya dari awal sampai akhir kita ketik kalau sudah selesai ketik kita blok dari atas sampai kebawah ingat cara blok cepat adalah menggunakan shift dan arah ya ini pakai arah nggak usah pakai mouse lalu kita pilih menu home kemudian ke menu paragraf kita pilih bulet nah ini bulet ini adalah simbol simbol klik ini aja simbol yang mana yang akan kita inginkan misalkan ini nah sudah jadi otomatis tinggal kita geser ke kiri dengan CTRL shift M nah seperti ini kawan-kawan cara kedua seperti kita membuat numbering otomatis dengan cara kita men-setting dulu buletnya baru kita mengetik saya pindahkan kursornya disini ya kemudian saya setting buletnya dulu misalkan simbol ini digeser CTRL shift dengan M kemudian saya ketik enter nah ini nah seperti ini ya nah itu sudah otomatis tinggal kalian tentukan simbolnya bentuk seperti apa mau yang seperti apa terserah kalian silakan selamat mencoba cara membuat simbol otomatis di MS Word semoga bermanfaat lalu bagaimana kalau ingin menonaktifkan numbering atau bulet kalau seperti ini kan kita ketik terus kemudian kita enter lagi akan ada buletnya ya Bagaimana ingin menaktifkan cukup kita enter dua kali saja satu dua hilang secara otomatis ya atau ulangi satu kali nah hilang ini cara menonaktifkan bulet atau numberingnya simbol otomatis dan angka otomatis itulah tadi silakan selamat mencoba video selamat menikmati video selamat menikmati video selamat menikmati でした Terima kasih.